Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat royal bank pastinya diantara sahabat royal bank ada yang mempunyai lacing SMS finance bagaimana caranya dan disini akan memberikan tutorial bagaimana cara berangsuran SMS finance melalui di pin mandiri dan apabila kita tidak mau di kantor SMS finance maka bisa dibayarkan melalui di pin mandiri nah bagaimana caranya kita masuk saja ke aplikasi libin mandiri selanjutnya kita buka saja libin mandiri lalu lakukan login dan disini ada halaman utama maka kita masuk di halaman bayar apabila kita ke menu angsuran dan kita cari SMS finance maka hasilnya tidak ditemukan maka kita dengan cara baik kembali di halaman utama lalu kembali pilih menu bayar lalu cari penyedia jasa atau di pencarian lalu kita pilih atau ketik mitra pi dan disini sudah ada muncul mitra pi maka kita langsung klik saja lalu masukkan nomor ID atau pelanggan SMS finance untuk melakukan pembayaran maka kita masukkan dulu dengan kode 005 lalu masukkan nomor ID atau nomor kontrak SMS finance dan royal bank akan masukkan dulu nomor kontraknya lalu lanjutkan bila sudah memasukkan nomor kontrak atau nomor ID dan disini sudah ada muncul detail tagihan dan kita cek saja dan apabila data ini benar sesuai angsuran atau tagihan SMS finance maka kita pilih untuk melanjutkan selanjutnya konfirmasi pembayaran dan dipastikan detail tagihan benar dan sesuai maka kita bisa melakukan lanjut bayar selanjutnya masukkan pin ribin mandiri sambil menunggu proses pembayaran dan disini pembayaran SMS finance melalui ribin mandiri telah berhasil demikianlah sahabat royal bank bagaimana cara membayar angsuran SMS finance melalui ribin mandiri mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati